Intro Halo kawan, selamat datang kembali di Dorma Tecno channel dengan saya Arief. Hari ini Motorola resmi merilis sebuah smartphone lipat yang nampak seperti smartphone lawas, namun ternyata adalah smartphone dengan teknologi foldable display. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update industri smartphone berikutnya. Jika sudah, let's get started. Di saat produsen smartphone lain seperti Samsung dan Huawei sedang berlomba memenangkan kompetisi pada smartphone layar lipat, Motorola memberikan sebuah kejutan dengan ikut merilis smartphone layar lipat. Namun Motorola membuat lipatan pada smartphone-nya agar bisa dibuka secara vertikal. Dalam keadaan dilipat, smartphone tersebut memiliki panjang 72mm. Namun ketika dibuka, panjangnya menjadi 172mm. Smartphone ini mengambil konsep smartphone lipat Razer Phone tahun 2004 lalu yang tentu masih memiliki tombol fisik. Jadi menurut saya, ini membawa konsep smartphone masa depan dengan bungkusan nostalgia. Bicara spesifikasi, smartphone ini punya layar utama dengan panel POLED seluas 6,2 inci. Resolusinya 2141 x876 piksel dengan aspek rasio 21 banding 9 yang bahasa marketingnya adalah Cinema Vision. Di sisi dagunya ada sebuah kapasitif fingerprint sensor. Smartphone ini juga dilapisi dengan nano coating agar tahan terhadap cipratan air. Pada saat dilipat, smartphone ini akan mengandalkan layar kedua sebesar 2,7 inci dengan resolusi 600 x 800 piksel. Smartphone ini datang dengan jenis chipset di kelas upper mid-range. Snapdragon 710 mengotaki Motorola Razer Flip Phone dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Baterai yang tertanam berkapasitas 2510 mAh dengan pengecasan cepat 15W via port USB Type-C. Soal interface, Motorola membekali perangkat ini dengan UI yang persis dengan stock Chrome Android 9 Pie. Smartphone ini tidak memiliki port audio 3,5mm dan tidak memiliki slot microSD eksternal. Kemudian jenis SIM yang digunakan adalah e-SIM dan punya dukungan NFC. Perangkat ini memiliki sebuah kamera selfie yang terletak di notch-nya yang berjajar dengan earpiece. Sensor tersebut beresolusi 5MP dengan aperture f2.0. Sedang di belakang, kamera utama smartphone ini terletak di atas layar kedua atau quick display-nya. Kamera yang dimiliki berjumlah satu buah dengan sensor beresolusi 16MP f1.7. Fitur yang dimiliki di antaranya adalah dual LED flash, laser autofocus, dual pixel autofocus, night vision mode, dan AES. Perangkat ini memiliki satu varian saja dengan bandrol harga Rp21 juta. Penjualannya melalui sistem pre-order dari tanggal 26 Desember mendatang, dan pengiriman pertama di Amerika dimulai pada 9 Januari mendatang. Smartphone ini juga memiliki garansi termasuk untuk penggantian layar selama satu tahun. Di luar garansi, pengguna akan dikenakan biaya penggantian layar sebesar Rp4,2 juta. Sepertinya Motorola terlihat lebih pede menjual smartphone lipat ini daripada Samsung atau Huawei. Begitu diluncurkan, smartphone ini langsung siap dipasarkan di bulan depan, dan juga ada garansi penggantian layar. Kedengaran mahal? Ya iya sih, target market smartphone ini buat kalangan fashionable dengan daya pansos yang tinggi. Tentunya kalau beli smartphone nggak begitu peduli apa jeroannya, yang penting harganya mahal. Canda. Oke segitu aja video kali ini, please like dan share jika kalian suka video ini, atau silahkan dislike jika kalian nggak suka. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Bye-bye